Intro Kembali lagi di Kalong Show Dan masih tentang di Indonesian Idol Spekta 1 Di video ini saya ingin sama-sama kita mendengar Suara yang Melisa Yang menyanyikan lagu Rindu Dalam Hati Pernah saya bilang Di videonya Leodra, Tiara, dan juga Siva Waktu mereka bertiga menyanyikan lagu ini Bahwa pada saat Dinyanyikan penyanyi aslinya Asi dan Jodi, saya biasa aja Sama lagu ini Tapi pada saat dinyanyikan oleh mereka bertiga Itu lagu jadi indah banget Pertanyaannya, apakah Melisa berhasil Menyanyikan lagu ini? Berarti kan Lagu ini gak semua orang bisa bikin Lagu ini jadi indah Dibutuhkan kekompakan kalau bertiga Juga mungkin Penghayatan yang luar biasa Menasakan lagu ini, penjiwaan yang luar biasa Dan juga saya mohon maaf Kalau ada watermark disini Itu untuk menghindari copyrights dari Youtube Supaya video saya tidak di-block Udah gak usah lama-lama Saya penasaran Pengen denger suaranya Melisa Menyanyikan lagu Rindu Dalam Hati Yux Kadang hati Berharap Terbangun Dari sebuah mimpi Dari sebuah mimpi Ini bukan kenyataan Kau telah memilihnya Mungkin Saat hatiku masih sayang Salah ku memutus cinta Dan kini ku menyasa Rindu hanya di dalam hati Oke sampai Vers Kemudian Refrain pertama Saya belum mendengar adanya Kejutan Atau Sesuatu yang berbeda Kayak waktu Melisa Menyanyikan lagunya Tales of Yang Willow Ingin memutar waktu Ingin memulang lagi Aku tak bisa berbaling lagi Ingin bertemu Masih ada Ingin memeluk Masih ada Sayang kini tak bisa Kau telah memilihnya Mungkin Saat hatiku masih sayang Saat ku memutus cinta Dan kini ku menyasa Rindu dalam hati Kau telah memilihnya Mungkin Saat hatiku masih sayang Saat ku memutus cinta Dan kini ku menyasa Rindu hanya di dalam Hatiku Rindu hanya di dalam Hatiku Ada dari beberapa juri yang Tepuk tangan sampai berdiri Menunjukkan bahwa Mereka sangat Apa namanya Penampilan Melisa sangat baik Menurut saya Penampilan Melisa baik Bagus Tapi tidak sebagus Waktu Willow Ya Pada saat Willow itu Melisa jadi Apa ya Itu kan lagu Taylor Swift ya Taylor Swift itu kan suaranya Kita tahu suara dia Dan punya ciri khas Tapi pada saat Melisa Membawakan lagu itu Itu jadi Ini kayak lagunya Melisa Melisa banget gitu ya Dan saya sempat bilang Ini anak nih Suaranya ciri khasnya keren banget Gitu ya Tapi pada saat Rindu dalam hati Saya gak ngerti Saya tidak tahu benar Kenapa Ini cukup Menurut saya bagus Tapi kalau seorang Melisa Kayaknya kalau cuman bagus doang Ada yang kurang gitu ya Mesti sangat bagus gitu ya Saya gak tahu siapa yang memilih lagu ini Untuk Melisa Sayangnya ini bukan penampilan Melisa terbaik Menurut saya Ada beberapa improvisasi yang menurut saya Kayak Mungkin dipaksakan ya Menurut saya lah Tapi sayang Sayang benar-benar Saya berharap benar-benar Melisa Jauh melesat di Idol ya Mungkin pilihan lagunya kali ya Dan disini pun Lagu ini kayak Dari awal first sampai Reven pertengahan itu Kayak Yaudah Gak jauh beda sama Penyanyi aslinya Udah that's it gitu ya Gue gak lihat ada Perubahan ketika Melisa loh Yang nyanyi Kayak gitu loh ya Ini Melisa loh Bukan Jody gitu ya Bukan Arsi Ini Melisa Saya pengennya sebenarnya Ketika dia berhasil membawakan Willow Dia menyanyikan lagu ini Wah ini Melisa banget gitu ya Cuman saya kurang melihat itu Saya gak melihat itu Di penampilan ini Saya Gimana menurut teman-teman Saya berharap Next week Next Spekta Melisa harus Bisa memilih lagu yang Menurut saya Yang paling pas Kayak semacam Willow Itu pas banget Gila itu indah banget Waktu dia bawain lagu Willow ya Teman-teman Kalau yang Fensi sama Melisa Please vote juga ya Karena saya suka Lihat dia ya Di next video ada Ada Mark Yang Yang memiliki persona Kalau di panggung Kalau di panggung dan di luar Sepertinya juga jadi Idola Wanita-wanita idol Tapi di next video Stay Kalon Selamat menikmati Selamat menikmati